Kepedulian Komunitas Pedulis Skizofrenia atau KPSI terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa skizofrenia tidak berhenti hanya sampai tahap pemberdayaan di lingkungan KPSI semata. KPSI ingin agar para penderita yang telah pulih dapat mandiri seutunya saat kembali ke tengah masyarakat. Oleh karenanya, KPSI bersama dengan Yayasan Jiwa Layang yang berada di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Suharto Hirjan, mendirikan Rehabilitation Land sebagai bentuk keseriusan dalam memberdayakan serta pelatihan kepada para penyandang disabilitas mental. Kita membantu mereka untuk memaksimalkan fungsi dirinya. Salah satunya lewat Reha Plan ini. Jadi di Reha Plan ini, kita memfasilitasi para penyandang disabilitas mental untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi kita punya kegiatan mulai dari art and craft, kita punya kegiatan massage, kita punya kegiatan salon, kemudian ada juga yang melakukan nursery, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk wira usaha, juga kita membantu mereka untuk melakukan itu. Untuk masuk Rehabilitation Land, peserta yang pastinya merupakan penerita skizofrenia harus memenuhi berbagai syarat administratif dari mulai minimal berijazah SMA, mendapat rekomendasi dari dokter kejiwaan, serta lolos dalam tes psikologi serta minat dan bakar. Sampai saat ini, Rehabilitation Land telah menerima 25 calon peserta dan telah memiliki 10 anggota aktif di dalamnya. Agung Kurniawan, mantan penderita skizofrenia yang terbilang aktif mengisi kegiatan di Rehabilitation Land. Banyak ilmu yang saya dapat. Pertama, saya bisa komunikasi dengan pengunjung. Kebanyakan yang beli di sini kan antara pengunjung, dokter, sahabat pegawai, saya ini. Saya nggak hanya jualan juga, tapi komunikasi dengan yang lain. Mungkin dari teman ada bisa ada lolongan, ada mungkin ada bisa bantu apa-apa gitu. Sebagai sebuah lembaga resmi yang memperjuangkan edukasi tentang gangguan kesehatan jiwa skizofrenia, KPSI bisa mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat ke depannya. Utamanya dari sisi bantuan dana, yang diharapkan tidak hanya datang dari masyarakat, namun juga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat lebih membuka diri dan pikiran ke arah yang lebih positif dalam menerima orang yang menerita skizofrenia sebagai bentuk dukungan untuk kepulihan mereka. Saya berharap agar masyarakat lebih bisa menerima orang dengan skizofrenia di komunitas dan dukung mereka untuk bisa produktif kembali, berikan mereka peran sosial yang baik, nggak perlu takut dengan orang dengan gangguan jiwa karena mereka sama seperti kita. Dan jangan lupa dukung mereka untuk terus berobat, memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hidup, nikmat dan anugerah paling berharga dari Tuhan kepada manusia adalah kesehatan. Namun sayangnya, kesehatan jiwa seringkali terlupakan dan disepelekan. Bagusutomo melalui komunitas peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI memberikan gambaran penting dalam menjaga kesehatan jiwa. Memang kita harus berdamai dulu dengan skizofrenia penyakit kita. Artinya bahwa, ya sini ini sudah menjadi bagian dari hidup kita yang harus kita terima. Memang nggak gampang terus terang, memang sulit. Awalnya pun saya begitu. Dan berhenti bertanya, Kenapa ini terjadi sama saya, gitu. Cobalah berhenti, gitu. Lalu juga jangan menyalahkan apapun, siapapun. Apalagi kita menyalahkan yang maha kuasa, gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!